Kasus yang semula ditangani penyidik kejari Tungkal Iko. Lasudarsmi ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dialihkan penanganannya kepada penyidik kejaksaan tinggi Jambi. Nyusul minimnya jumlah penyidik di kejari Tungkal. Namun tindak lanjut penanganan kasus tuguhan manipulasi data terkait pelaporan jumlah sumur migas kepada pemerintah Tanjung Jabong Baratu. Kini Massebe, Mendab, dan Lum dilanjutkan. Kejati sebelumnya sempatlah membentuk tim penyidik yang nak nangani kasus tersebut. Sayangnya hingga nyelang bahirnya tahun 2015 Iko, Lum juga ada tando-tando untuk ditindaklanjuti. Kasus tuguhan manipulasi data yang sejak ditingkatkan status pengusutannya ke tahap penyidikan tanpa disertai namo tersangka itu didugulah merugikan pemerintah kabupaten setempat. Dimana Petro-Cina dilaporkan karena tidak transparan melaporkan tentang berapa jumlah sumur migas yang sebenarnya ada di Tanjung Jabong Barat waktu itu.